Ini adalah salah satu brand yang memiliki pendekatan yang sama dengan Xiaomi pada saat awal-awal rilis, yaitu value for money. Tapi pertanyaannya, apakah modal murah aja Itel P55 5G ini? Saya sudah menggunakan hape ini kurang lebih 1 bulan, saya akan ceritakan apa saja kelebihan dan kekurangannya. Yuk kita mulai video ini. Salah satu hal yang cukup surprise ketika saya menggunakan si Itel P55 5G ini adalah dari segi software-nya. Karena memang secara pengalaman, dia itu cukup clean ya, tidak banyak bloatware juga. Bahkan ada beberapa fitur-fitur yang saya suka. Salah satunya adalah anti-kecanduan game. Dengan fitur kecanduan game ini bisa dibatasi bermain gamenya. Kemudian pada saat nonton video, ada asisten video, di mana teman-teman bisa nge-block notifikasi yang mengganggu pada saat nonton video. Kemudian di sini juga teman-teman bisa merubah suara pada saat calling, sampai dual app juga ada di sini. Jadi fitur-fiturnya sebenarnya cukup menarik ya kalau kita gali lebih lanjut. Namun yang dicatatkan adalah update software dari Itel atau Transcend Group. Itu saya belum mendapati update software yang jangka waktunya panjang ya, seperti brand-brand lain. Saya harap di beberapa produk terbaru nanti, bakal ada jaminan update software ya minimal 3 tahun lah untuk bisa keep up dengan brand-brand lain. Itu sih salah satu catatan dari Itel P55 5G ini. Kemudian jualan utama dari Itel P55 5G ini karena dia mulainya dari P, yaitu Stand for Power, maka ya performanya memang menggila di harga 1 jutaan. Bayangkan aja, di 1 jutaan dia pakai Diamond City, bukan Helio. Bagi teman-teman yang terasa ngepas, storage-nya 128GB, tenang, dia juga sudah support microSD. Dan SIM tray-nya ini nggak hanya microSD biasa ya, tapi juga bisa digunakan sekaligus dengan dual SIM-nya. Jadi tidak perlu ada yang dikorbankan. Untuk skor benchmark-nya seperti Antutu, dia tembus Rp420.000. Untuk HP 1 jutaan, ini bener-bener overpower lah. Apalagi ketika saya tes benchmark yang lain seperti 3D Max Wildlife Stress Test, stabilisasi performanya dia tembus di 99%. Dilihat dari benchmark-nya aja, kayak nggak percaya sih kalau HP ini adalah HP dengan harga 1,6 juta. Itu adalah harga paling terupdate ya. Ia turun Rp100.000, kemarin sempat nyentuh Rp1,7 juta. Dengan performa seperti ini, ya jelas. Untuk keseharian, ini bener-bener nyaman banget ya untuk multitasking, kemudian pindah satu aplikasi ke aplikasi lain. Bahkan untuk keperluan ngedit tipis-tipis sekalipun, ini untuk HP 1 jutaan ini terbilang nyaman. Tapi ada catatan, nanti akan saya kasih tau catatnya seperti apa. Tapi kita akan bahas baterainya terlebih dahulu. Dengan baterai 5000 mAh, menurut saya ini juga lumayan awet. Untuk bermain AOV sekitar 30 menit, dia berkurang sekitar 5%. Untuk nonton Youtube, itu berkurang sekitar 4% selama 30 menit. Yang jadi catatan adalah ngecasnya ini cukup lama karena tidak mendukung fast charging. Yaitu dari 0-100, butuh waktu sekitar kurang lebih 2 jaman. Yang jadi catatan dari ITLP 555G ini, selama kurang lebih 1 bulan terakhir sebagai secondary smartphone, itu adalah ketika kita bermain game khususnya untuk game-game kompetitif. Bukan dari performanya ya, tapi dari segi layarnya. Spek layarnya itu juga standar, dia masih HD, ya. 720, panelnya menggunakan IPS dengan diagonal 6,67 inci. Tapi memang sudah ber-refresh rate 90Hz. Dan model layarnya memang masih agak jadul, ya. Dia notch-nya model drew drop notch, dan bezel di bagian bawah itu agak tebal. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi atau jadi catatan untuk layar ITLP 555G ini. Yang pertama adalah 90Hz-nya. Itu terasa tidak sesemut 90Hz HP-HP kebanyakan. Ya, ini agak sedikit choppy, tapi ya lebih mending dari 60Hz. Kemudian, untuk bermain game kompetitif, seperti PUBG, ataupun AOV sekalipun, ternyata respon layarnya itu agak kurang begitu reliable. Jadi, bagi teman-teman yang suka bermain game cukup kompetitif, ini layarnya kurang begitu match dengan performanya. Tapi untuk kebutuhan seri hari, ternyata nggak ada kendala sama sekali. Bahkan untuk nonton sekalipun, meskipun dia layarnya 720, tapi produksi dari layarnya warnanya itu sudah cukup lumayan ya, untuk HP 1 jutaan. Semoga dari segi software update bisa memperbaiki respon dari layar HP 555G ini. Oh iya, saya lupa menyinggung soal desainnya ya, karena ini juga sektor yang tidak istimewa dari ITLP 55. Bagian back cover, ataupun framenya terbawa dari polikarbonat atau plastik, tapi untungnya finishing di bagian belakangnya itu sebagian besar mid-finish ya, jadi tidak meninggalkan sidik jari. Untuk beratnya juga surprisingly lebih berat dari apa yang saya perkirakan, karena ini ada di 190 graman. Dan kalau teman-teman ingin full proteksi dari HP kalian, terutama ITLP 555G ini, itu casing bawaan paket pembeliannya itu tidak melindungi semua sudut framenya. Kemudian untuk fitur-fiturnya, ini juga salah satu aspek yang dikurangi ya, karena HP ini memang tidak ada NFC-nya. Ini alasan kuat kenapa saya tidak menjadikan daily driver, karena saya sering sekali untuk mengisi kartu etol. Kemudian dari segi haptic feedback-nya atau motor vibration, ini menurut saya lebih nyaman saya matikan, karena memang haptic feedback-nya kerasa nyebar gitu, kurang begitu nyaman. Dan dari segi speakernya, dia masih mono speaker, ya belum stereo speaker. Itu pun suara mono speakernya juga kurang lebih agak di bawah rata-rata ya, kurang begitu bulat. Kemudian untuk sektor kameranya, untungnya di rentan harga 1 jutaan, P55 5G ini, itu bisa bounce back, atau bisa melengkapi kekurangan dari HP-HP 1 jutaan yang lain. Karena memang dari segi hasil kameranya, untuk saya pribadi, itu di atas ekspektasi saya. Kalian bisa melihat sendiri. Buat resolusi kamera depannya, Aytel P55 ini ternyata bisa 1K30fps. Ini di harga 1 jutaan, keren juga ya resolusinya ya. Meskipun dia tidak stabil ya. Buat video kamera belakangnya juga tidak stabil, tapi dari segi hasil videonya sebenarnya bagus ya. Cuman nggak ada ace dan ois-nya aja. Resolusinya pun bisa 1K30fps. di Aytel P55 5G ini. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Saya tidak heran bahwa Transcend Group ini memiliki lonjakan penjualan yang sangat signifikan. Aytel P55 5G ini membuktikan di beberapa sektor itu sangat OP. Salah satunya adalah, memang raw performance yang bagus, kemudian dari segi kameranya, surprisingly juga bagus. Tapi alasan kenapa saya tidak menggunakan sebagai daily driver, itu karena tidak adanya NFC. Bagi saya, ini adalah esensial. Dan catatan seperti layarnya tadi, untuk game-game kompetitif ya kurang begitu bisa reliable sih. Itu tadi adalah review Aytel P55 5G by Dewi Gadget. Kalau teman-teman suka dengan video ini, monggo silahkan like, share, dan subscribe. Agar bisa mensupport channel Dewi Gadget ini. Bisa 100.000 subscriber di tahun 2024 ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.